Teman Senyum Indonesia pastinya pernah mendengar nama Pangeran Diponogoro dan pastinya juga pernah mendengar tentang Perang Diponogoro ataupun Perang Jawa Tapi tahukah Teman Senyum Indonesia? Dimanakah perang itu berawal? Mari kita kunjungi lokasinya bersama Senyum Indonesia Halo apa kabar Teman Senyum Indonesia? Semoga semuanya selalu sehat dan berbahagia Rasanya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Teman Senyum Indonesia Untuk bersama melakukan perjalanan yang bukan hanya merelekskan fikiran kita di sela kesibukan Tetapi juga menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama Sebelumnya terima kasih untuk semua Teman Senyum Indonesia yang telah memberikan apresiasinya Dengan mensubscribe dan juga memberikan like serta komentar terbaiknya Dan bagi Teman Senyum Indonesia yang lain Jangan sungkan dan jangan malu untuk mensubscribe ya Silahkan Oke siang hari ini saya ingin mengajak Teman Senyum Indonesia mengunjungi sebuah tempat bersejarah Di daerah Tegal Rejo Kota Yogyakarta Tempat tersebut pernah menjadi tempat berawal mulanya sebuah perang besar Yang meski berlangsung terbilang singkat hanya sekitar 5 tahun Tapi dampaknya sangat luar biasa dan membawa kerugian yang sangat besar bagi penjajah kolonial kala itu Bahkan kabarnya penjajah kolonial nyaris bangkrut karena perang tersebut Perang itu tak lain adalah Perang Diponegoro Atau dikenal juga dengan nama Perang Jawa Berlangsung sekitar tahun 1825 hingga 1830 Perang tersebut berangsur padam Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap melalui jebakan perundingan di Keresidenan Magelang pada tanggal 28 Maret 1830 Kembali ke lokasi yang akan kita kunjungi Tempat itu dahulu adalah kediaman dari keluarga Pangeran Diponegoro Dari beberapa sumber disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro melakukan protes kepada pihak kerajaan yang seolah tak peduli Dengan penderitaan rakyat akibat pemerintahan kolonial yang semena-mena Protes tersebut memuncak ketika pemerintahan kolonial Memasang patok-patok pembangunan jalur kereta api Yang melintasi pemakaman leluhur dari Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro pun akhirnya menyatakan perang saat itu Hingga kemudian kediaman Pangeran Diponegoro dikepung oleh pasukan kolonial Beruntung Pangeran Diponegoro berhasil lolos melalui tembok yang dicebol Namun akibatnya seluruh kampung Tegal Rojo saat itu dibumi hanguskan oleh pasukan kolonial Bagaimana? Sudah tak sabar tiba di lokasi tersebut dan melihat kondisinya saat ini? Oke, inilah sekelumit kisah yang ada di sana Mari Ku arahkan pandang ke lokasi yang kini berada di lingkungan padat perumahan Hampir dua abad berlalu Perkembangan zaman telah merangsak tempat kediaman Pangeran Diponegoro Yang dibumi hanguskan penjajah kolonial sekitar tahun 1825 Bangunan baru ini mulai dibangun di tahun 1968 Dan diresmikan pada tahun 1969 Sebagai sebuah pengingat Bahwa di tempat ini dahulu ada semangat membara Untuk terlepas dari belenggu penjajahan Di bangunan gerbang masuk Kutemui dua patung menyambut Patung Jendral Besar Sudirman dan patung Jendral Urib Sumo Harjo Kabarnya pula Dua patung ini dahulu adalah koleksi dari Museum Angkatan Darat Bangunan gerbang masuknya penuh dengan nuansa Jawa Terlihat dari banyaknya ukiran dan struktur bangunan Menyerupai sebuah pendopo mini Kulangkakan kakiku perlahan Di kejauhan tampak bangunan pendopo ukuran besar Dan deretan pohon saw kecik yang membentuk menjadi koridor yang teduh Dan beginilah ruang pendopo yang besar itu Suasananya sejuk dan sangat asik dinikmati sambil berdiam sejenak di sini Di ujung pendopo kudapati prasasti persemian tempat ini Dan juga dua buah lukisan yang menggambarkan heroisme dari Pangeran Diponegoro Sementara di depan sebelah kiri pendopo Kutemui sebuah gentong yang berada di bawah sebuah pohon manggis yang rindang Gentong ini kabarnya adalah peninggalan asli dari tempat ini dahulu Lalu ku arahkan langkahku ke belakang pendopo Aku menemukan halaman yang luas dan langsung menuju ke tembok yang fenomenal Tembok yang menjadi tempat meloloskan diri Pangeran Diponegoro dari kepungan penjajah kolonial Terima kasih telah menonton! 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 cukup tebal untuk ukuran tembok saat ini. Banyak beredar cerita heroik mengenai tembok ini bahwa Pangeran Diponegoro memukul tembok dalam sekali pukulan untuk menjebolnya. Namun cerita tersebut masih harus dicari lagi kebenarannya. Kemudian aku coba beralih ke lokasi selanjutnya. Posisinya ada di bagian kiri depan setelah pintu gerbang. Tempat itu menjadi lokasi penyimpanan berbagai peninggalan yang sejaman dengan Perang Jawa. Koleksinya sangat beragam. Mulai dari foto dan dokumentasi yang berisikan berbagai keterangan, senjata-senjata yang digunakan pada saat Perang Jawa, juga barang-barang yang fungsinya menopang kegiatan sehari-hari di masa itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sebuah perusahaan bernama Spiker di tahun 1901. Meski tak jelas keterkaitannya dengan Perang Jawa kala itu hingga berada di museum ini, setidaknya kita bisa melihat dari dekat kereta kuda yang sangat mewah pada zamannya ini. Di museum itu juga terdapat sebuah lukisan yang ingin menggambarkan kondisi ketika lokasi ini dikepung dan dibungi hanguskan. Untuk masuk dan melihat-lihat museum Sasana Wiratama ini sama sekali tidak dipungut biaya, cukup dengan menuliskan nama di buku tamu. Aku kemudian keluar dari area ruang museum tadi. Tapi kemudian ada satu hal yang sangat menarik pandanganku. Aku tertarik dengan beberapa batu berbentuk yoni yang usianya pasti lebih tua dari kediaman pangeran diponegoro sebelum dikepung oleh penjajah kolonial. Apakah memang yoni tersebut asli dari lokasi ini? Atau sengaja dibawa sebagai hiasan penambah warna lokasi museum ini? Entahlah, aku perlahan meninggalkan museum Sasana Wiratama dengan beribu pertanyaan di kepala. Terima kasih telah menonton!